Dari segmen terakhir dari Lansok, Bu Ratno, kita kembali membahas soal kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah. Yang kita tahu, kalau kita berangkat dari yang di Pangkal Pinang, yang Oktober lalu, sudah selesai dengan cara bernamai. Tapi sebenarnya bagaimana KPI sendiri melihat jika ada kekerasan di lingkungan sekolah yang terjadi, guru versus siswa atau sebaliknya, seharusnya diselesaikan dengan damai, atau sudah lewat jalur hukum saja? Pertama, kalau memang damai itu adalah satu pilihan, sebenarnya tidak bisa dipaksakan juga. Tapi kalau damai antara murid dengan murid, kami mendukung. Jadi misalnya pelaku kekerasannya adalah sesama murid. Dalam hal ini, pembinaan harus dilakukan pada kedua belah pihak, dan tentu harus ada konsekuensi yang diterima oleh pelaku, kemudian ada upaya untuk melindungi korban. Terkait itu mungkin masih bisa diterima, karena dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak pun, penyelesaian itu diutamakan di versi atau di luar pengadilan. Kecuali untuk kasus-kasus seperti pidana berat, yang kayak pembunuhan, pemerkosaan, terus teroris sama ini, narkoba. Bahkan tawuran pun meskipun melibatkan yang cukup besar? Kalau tidak meninggal atau tidak, itu sebenarnya tidak. Dia bisa saja didamaikan dengan cara diversi. Tetapi, kalau kemudian itu melibatkan orang dewasa sebagai pelaku terhadap anak, memang seharusnya tidak menggunakan bentuk jalur di luar pengadilan. Karena SBPA kan sebenarnya hanya untuk anak. Artinya untuk memberikan efek jerak, memang seharusnya tidak damai. Tetapi harus ada, tadi ya, pemberian sanksi. Karena impunitas atau pengampunan itu tidak akan memutus mata rantai kekerasan. Dan beberapa kasus misalnya yang kita tangani, itu kemudian pihak dinas pendidikan atau kepala daerah setempat memutuskan untuk memindahkan guru ini. Menjauhi anak-anak. Itu adalah sebenarnya sesuatu yang tepat. Kemarin juga pas ketemu dengan Pak Dirjen pun, Pak Dirjen juga sepakat. Kalau memang itu mengingatkan bahwa ada Permendik 8-2 yang bisa dicabut loh tunjangan profesinya. Kemudian yang kedua juga bisa saja. Kemudian secara kepegawaian itu kemudian terkena PP53 ya Pak, 2010. Jadi sebenarnya kalau guru itu PNS, sudah ada tuh aturannya. Kalau guru itu non-PNS pun juga ada aturannya. Tetapi, tadi ya, penyelesaian dalam arti kata pelaku-pelaku kekerasan orang dewasa terhadap anak di lingkungan pendidikan, terutama menurut saya seharusnya tidak dengan cara damai, tetapi diproses. Baik. Ini Bu Retno sudah kasih input pada Rianto bahwa seharusnya diproses begitu. Lalu sanksi apa yang akan dilakukan oleh Kemendikbud sendiri jika terbukti bahwa ini guru. Dan jika tidak terbukti ini guru, tapi keamanan dan ketertiban sekolah juga tidak terjaga. Jadi Mbak Popi, ini penting ya untuk kita sadari bersama lah. Penguatan pendidikan karakter itu kan menjadi salah satu unsur nawacita Pak Jokowi ya. Ada namanya gerakan nasional revolusi mental itu kan. Nah, guru, murid, sesuai itu kan diharapkan beri interaksi secara baik dari segi empat pilar itu, Bu. Yang pertama memang olah hati, hati ini kan etika ya. Etika, kemudian olah rasa, estetika, kemudian olah pikir dulu, literasi, baru olah raga atau kinestetikanya. Nah, untuk menyimbangkan ini, kan kita tidak boleh juga, apa masing-masing porsinya itu 25 persen, 25 persen kan tidak seperti itu. Nah, ini kombinasi seperti ini, nah ini ahlinya para guru. Sudah punya ilmunya lah begitu. Nah, terhadap penjelasan masalah, tadi saya melihat ya dan mendengar guru tadi, ya memang harus seperti itu. Yang intinya ya, penekanan hukum itu harus dilakukan. Nah, itu sudah menjadi komitmen lah begitu. Nah, sekarang di lapangan kita juga harus melihat juga ya, kondisinya seperti apa, kemudian magnitude-nya kalau kita melakukan tindakan sanksi atau seperti ini, apa di lapangan pengaruhnya, tentu ini harus seimbang juga. Tapi prinsipnya adalah kita harus melakukan keadilan. Nah, adil itu membuat semua nyaman, enak begitu. Nah, itu baru dijalankan. Nah, yang terakhir, saya juga berharap ya agar para guru di manapun berada, itu menjalankan tugas dengan baik, ya karena digugur dan digiru, ya. Bahwa ada mungkin satu-dua guru yang... Terus itu juga wajar ya, Pak? Ya, wajar. Manusiawi. Manusiawi, karena ada murid juga yang mungkin ya agak rewel-rewel sedikit lah begitu. Yang nakal. Tapi yang nakal gitu. Tapi ya kita mesti sabar juga sebagai pendidik guru. Sebagai orang tua yang ada di lingkungan sekolah. Ya, orang tua juga demikian lah. Longgar hati lah yang tinggal begitu. Saya kok yakin lah di Indonesia ini, yang baik-baiknya tuh lebih banyak lah gitu. Yang kurangnya. Baik. Oke, ini semua ada sebab dan akibat ya. Dan ini merupakan PR semua, baik orang tua, masyarakat, dan juga kementerian terkait ya untuk hal ini. Jadi semuanya harus juga bersumber dari keluarga. Ya, pemirsa, demikianlah dialog lunch talk hari ini. Anda juga bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi atberita1.tv. Atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Nantikan lunch talk setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Terima kasih. Sampai jumpa.